Intro Sebanyak 432 calon jamaah haji asal Kabupaten Ciamis hari ini diberangkatkan ke Asrama Haji Bekasi Pada Rabu 22 Mei 2024 di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Komplek Islamic Center Ciamis Keberangkatan para calon jamaah haji asal Kabupaten Ciamis itu juga membuat haru keluarga dan saudara Serta masyarakat yang mengantar keberangkatan sampai rombongan calon jamaah haji menaiki bus Ada pun rombongan calon jamaah haji yang hari ini berangkat merupakan kelompok terbang atau kloter 26 Atau yang pertama di tingkat Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Pelepasan pemberangkatan calon jamaah haji itu juga secara langsung dilepas oleh Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Kemudian dihadiri oleh Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana serta undangan lainnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Asep Lukman Hakim mengatakan Untuk jumlah calon jamaah haji asal Kabupaten Ciamis ini yakni sebanyak 1.171 orang Jumlah tersebut terbagi di 3 kloter Menurutnya jumlah kloter pertama itu totalnya yakni 440 orang dikurangi 8 orang petugas Jadi jumlah total calon jamaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 26 JKS itu 432 orang Ada pun nantinya para calon jamaah haji akan tiba di asrama haji Bekasi itu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dan berangkat ke Arab Saudi pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 Untuk kloter Ciamis, calon jamaah haji Kabupaten Ciamis sejumlahnya 1.171 orang Itu terbagi dalam ketinggalan kloter yang mana kloter pertama Ciamis tergabung dalam kloter 26 JKS Yang Alhamdulillah bagusan selesai pelepasan dan ini diberangkatkan menuju embargasi Bekasi Jumlah total seluruhnya 440 orang dikurangi 8 petugas Jadi jumlah total calon jamaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 26 JKS 432 orang Dan Alhamdulillah utuh semuanya kita doang Namun ini bisa lancar, bisa selamat dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik Dan bisa pulang lagi ke Ciamis ini dalam keadaan sehat dan menyenang haji Babel Dan untuk diterima di embargasi Bekasi itu hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024 Ditiba di asrama Haji Bekasi pukul 20.00 Diberangkat ke Saudi-nya kalau belum muka? Diberangkat Saudi besok ke Jadwal 13.00 Berarti ini yang pertama ya? Ini yang pertama Ciamis Kemudian Asep mengatakan untuk pemberangkatan kloter kedua calon jamaah asal Kabupaten Ciamis itu tergabung di kloter 34 JKS Rencana berangkat itu tanggal 26 Mei 2024 Lalu untuk kloter ketiga tergabung di kloter 53 JKS dan rencana berangkat tanggal 4 Juni 2024 Asep mengungkapkan pihaknya juga telah berpesan kepada para petugas agar dapat betul-betul mendampingi Jangan sampai ada jamaah haji yang nanti ada komplain terkait kurangnya pelayanan Sementara Asep menambahkan untuk calon jamaah haji usia termuda itu yakni dengan usia 22 tahun atas nama adik Kusti Kangkos Sementara usia tertua yakni dengan usia 87 tahun atas nama Sadia Ferry Harapan Rakyat Ciamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!